Oke halo teman-teman selamat datang kembali lagi bersama gue Kopi Anan Ya kali ini gue mau ngasih sedikit tutorial nih tentang webview di Flutter Karena ada teman kita yang nanya ya Jadi dia bilang gimana cara bikin webview di IOS Sebenernya sama aja teman-teman ya Kalau kalian mau bikin webview kalian sebenernya tinggal cari aja di pub.dev ini Pake webview kayak gini ya Jadi dia akan kasih beberapa atau biasanya ininya paling atas itu yang paling tinggi ya Seperti ini webview fx ya ada juga di 97 Ada webview windows dan webview flutter plus Webview flutter ini yang populernya 100% gitu Dan dari yang kita lihat disini kalau kalian mau build ini untuk Android dan IOS Lihat disini ya platformnya yang support gitu Ada Android dan ada IOS Nah sekarang kalian tinggal open aja Nah disini ada beberapa setting yang harus kalian perhatikan ya Kadang-kadang kayak contohnya disini Kalau kalian mau pake di Android kalian harus kasih minimal SDK version itu 19 Oke pertama kita akan bikin flutter project Dimana aku udah bikin teman-teman flutter project Terus kita pasangkan step full disini dan kita kasih webview page Dan kita akan return scaffold seperti biasa Dan kita akan importkan untuk si webview flutternya ini ada di installing Kalau kalian mau lihat copy aja dependensi yang ini ya seperti biasa lah Oke nah sekarang kita tinggal ambil dependensi Pas tuh dan make sure ini untuk sejajar dengan flutter Oke teman-teman DSE dan kita tinggal call aja di dalam sini ya Webview page Terus kita bersihkan Sekarang aku akan coba run di IOS Dan sekarang aku akan coba kasih lihat juga ke kalian Untuk setupnya gimana Pertama Ini untuk Android platform Display gain blablabla Kalian bisa baca disini Dan untuk nge-set teman-teman Kalian tinggal pergi ke androidappbuild.gradle Berarti di androidappbuild.gradle Di bawah sini ada minimal SDK version Ini kalian ganti menjadi 20 ya Tadi seperti yang dia minta Jadi oke Dan kalau kalian mau pakai android Disini katanya if platform android Android webview Jadi kalau kita mau enable virtual display Aku gak tau deh virtual display ini lebih ke apa sih Kalian bisa baca-baca nanti ya teman-teman Tapi make sure aja kalau kalian mau ngeran di android Ini di run dulu ya Sekarang kita akan coba jalankan Webview nya langsung Seperti ini Berarti kita kasih body Jangan lupa juga kita kasih appbar Biar kelihatan bahwa ini adalah aplikasi Dan kita kasih webview Jangan lupa di import Tentunya Nice Dan kita akan buka halaman ini Oke Sekarang kita tinggal run aja teman-teman Run without debugging Dan harusnya 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 tidak ada masalah disini Dan Taram Ini adalah webview teman-teman Dan kalian otomatis bisa scroll-scroll Terus kalian bisa klik-klik gitu ya Tapi kelemahannya adalah tidak ada backnya Oke Nah sekarang aku akan kasih tau ke kalian Gimana sih cara supaya bisa nge-back Di aplikasi webview ini Pertama kalian kan punya appbar Anggap aja kalian punya leading disini Dan kalian kasih leadingnya ini adalah sebuah widget ya Jadi aku akan kasih icon button Icon Icon Icons.back Atau arrow back Begini Dan aku kasih on press Oke Jadi ceritanya nanti ada tombol backnya disini Whenever I click back Dia akan kembali dan tidak menutup halamannya Maksudnya gimana tuh bang menutup halamannya Contoh Kalian dari main Atau aku akan bikin sebuah Apa ya New file lagi deh ya Aku akan contohin ke kalian Ini penting sih teman-teman Ini penting banget nih buat kalian Oke Stateful widget Homepage Return Scaffold Dan Oke Kabum Body Dan kalian kasih di centernya itu button ya Kalian kasih coba Oke Dan kalian kasih on press di dalam Nah Kita akan ngebuka halaman webview page nya gitu kan Jadi kalian tinggal ke navigator Kalian panggil halaman webview Webview page Nah Oke Ini aku akan run ulang Dan di mainnya ini kita jangan langsung buka webview Tapi anggap aja kita buka homepage kayak gini Kita run ulang Nah Kalau kalian buka Kayak gitu ya Kalian klikkan dia pindah halaman Dan kalau kalian back teman-teman Kalian back disini Jibret Dia akan kembali ke halaman Nah Kalau kalian buka Terus kalian klik-klik Kalian navigasi gitu ya Nah ini udah pindah-pindah halaman Setup and editor gitu ya Terus kalian mau back Back disini gak bisa ya Karena aku udah override Tapi back dari sini Tuh Dia langsung back gitu ya Dan itu jelek Bang gimana kalau backnya dari atas aja Ini gak usah di override Jadi Maksudnya gak usah ada leadingnya disini gitu ya Jadi kita bisa back kayak biasa Oke kita coba Kita akan open Nah ada tombol back ya Kita akan navigate Kita navigate Dan kita akan back Dia langsung balik ke aplikasi Harusnya balik ke halaman sebelumnya Terus yang kedua adalah Aku akan tambahkan disini Di webview ini Ada beberapa properties yang lain Yaitu adalah On Page View Created Jadi ketika halaman ini dibuat Nah ketika halaman web ini dibuat Atau berhasil di Di print gitu ya Atau apalah namanya Dia akan memberikan sebuah Webview controller teman-teman Di dalam sini Jadi anggap aja ini controller Ya ada callbacknya Nah Terus kita tinggal tampung aja Kita kasih lead Webview controller Webview controller Kayak gini Terus kita kasih webview controller Seperti ini Dan ketika berhasil dibuat Kalian bisa isi controllernya Sama dengan controller kayak gini Oke jadi sehingga controller ini Bisa kita pakai-pakai nanti Untuk navigasi Atau untuk kalian lihat Ada di urlnya sekarang apa Gitu ya Contoh Aku akan tambahkan disini Action ya Aku akan tambahkan icon button Aku akan copy Aku akan kasih Atau biar gampang Mungkin aku akan pakai ini deh Teman-teman Pakai floating action button aja Get title Misalnya kayak gini Nah Misalnya kayak gini ya Get title Kalian restart aja Dan nanti kalian pergi ke halamannya Dan kalau kita buka di bawah konsol Seperti ini Terus kita klik tombol di bawah sini Maka titlenya ada Nah titlenya disini future ya Teman-teman ya Jadi karena dia future Kita kasih disini await Dan kita kasih disini asinkronus Kita save lagi Dan kita klik Boom Nah sekarang ada titlenya Nah sekarang Untuk navigationnya Gimana caranya Nah untuk navigationnya Biasanya kita olah disini Nanti kalian bisa Explore ya Jadi Disini kita tinggal If aja If Await Webview controller Webview controller Nah kita cek Apakah dia bisa go back Bisa gak dia go back Can go back Kalau dia true Nah karena ini await Kita kasih asing ya Nah kalau dia bisa go back Kita suruh dia go back Jadi webview controller Dot Go back Dan jangan lupa Dikasih await disini Oke Tapi kalau udah gak bisa go back Artinya dia udah di halaman Paling awal Ya Nah disini kita Else Kita kasih dia Untuk navigator Dot of context Dot Pop 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 Nah sekarang kita refresh Kita akan cek Pergi ke halaman Oke Coba kita buka halaman ini Get start Terus kita pindah halaman lagi Pindah halaman lagi Dan kita tekan back ya Kabum Nah baru dia bisa pindah Kabum Kabum Dan kalau udah di akhir Kita back lagi Dia akan tutup Webnya gitu ya Dan dia akan balik ke halaman itunya Nah Begitu juga berlaku juga Untuk forward teman-teman ya Untuk forward Forward tuh kayak gini nih Masa harus aku contohin lagi ya Gak apa-apa lah ya Kita paste Sekarang Karena dia forward Arrow nya Jangan Ini Tapi kita pakai arrow forward Ya Ini di action ya Sehingga nanti Akan ada di sebelah kanan Atas ini Terus Disini kita Tinggal ganti aja Can go forward Kalau can go forward Kalian go forward Dan Kalau enggak Yaudah Gak usah ngapa-ngapain Gitu ya Kalau gak bisa Gitu Kalian tinggal save Atau refresh aja Dan back Nah Kita kalau next Gak bisa Karena Belum pernah maju Sebelumnya Gitu ya Nah kalau kita mau Pakai itu Kita tinggal get start Terus kita back Baru kita bisa Get forward lagi Gitu Oke Jadi navigasinya gitu Teman-teman Gini Kita back Kita masuk lagi Gitu Jadi enak lah ya Jadi webview itu Sangat-sangat Nice Gitu Oke Oh iya Satu lagi teman-teman Kalau ada sebuah halaman Website yang kalian Gak bisa akses Make sure Untuk kalian Ada ini Javascript Mode Kalau gak salah ya Javascript mode Oops sorry Nah Javascript mode Disini Oops Javascript mode Unrestricted Nah gitu Jadi supaya dia Gak ngeblok Beberapa code Javascript Yang mungkin berat Atau Apalah ya Ya kita gak tau itu Itu aja Aku rasa cukup Teman-teman Untuk kita bahas Di webview Dan Sampai ketemu Di video gue Yang berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.